Menteri Perumahan Rakyat Marwarar Sirait akan mulai program pembangunan dan pembagian rumah gratis untuk rakyat. Program itu akan dimulai pada 10 November mendatang. Ia mengatakan pada 10 November nanti akan dimulai groundbreaking di lokasi yang tanahnya disediakan oleh dirinya. Dan pengusaha sementara pembangunan juga akan dilakukan oleh pihak swasta. Arar juga menjelaskan rumah gratis itu akan diprioritaskan untuk PNS, TNI, Polri, Guru, serta masyarakat berpenghasilan rendah. Selain di Tangerang, program ini juga akan diadakan di beberapa titik lain seperti di Kemayoran, Batam, dan Rancaekek. Akibatnya apa? Harga jual kepada konsumen yaitu rakyat menjadi murah. Nah itu yang saya mau lakukan, tapi ini harus ada kemauan bersama, masih ada keputusan bersama. Bahwa ini kita harus melakukan langkah. Karena selama ini terus terang pembangunan buat perumahan sangat kecil sekali dari data-data yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan adik-adik wartawan sudah lihat tadi kan, mengikuti. Saya nggak usah ulangi lagi. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.